Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Geografis Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi APINFO versi 7 dalam memetakan masalah kesehatan masyarakat Sebelum dimulai, aplikasi APINFO ini dikembangkan oleh CDC Amerika Serikat dalam pengolahan dan analisis data Jadi tidak hanya dalam hal pemetaan Jadi aplikasi APINFO ini juga bisa digunakan dalam manajemen data mulai dari pembuatan questionnaire, kemudian entry data, kemudian dan perhitungan analisis statistik di menu yang sudah tersedia di aplikasi ini Selain itu aplikasi ini juga bisa kita gunakan dalam membuat pemetaan Seperti apa pemetaannya akan kita mulai Menu yang akan banyak kita gunakan dalam APINFO ini adalah di menu Create Maps Jadi Create Maps adalah menu yang kita gunakan Kita membuat peta bisa berdasarkan data koordinat atau chloroplate atau dot density Seperti apa fitur-fiturnya kita akan coba lihat Kita masuk ke pilihannya Nah seperti ini tampilannya APINFO 7 yang bagian dari peta Jadi ini sebenarnya memunculkan peta satelit Di sebelah kiri atas itu ada titik koordinat yang muncul Nah pergerakannya sesuai dengan kursor yang kita gerakan Nah seperti halnya peta real time Nah ini sebenarnya sumber petanya itu adalah dari satelit Kemudian di sebelah kiri ya ada menu-menu yang dapat kita manfaatkan untuk membuat peta Yang pertama itu ada menu Open Nah ini kalau kita sudah mempunyai peta yang sudah kita buat sebelumnya Atau peta yang sudah tersimpan Nah ini kita bisa membukanya disini Kemudian di menu berikutnya ada Save Nah kalau kita sudah membuat sebuah peta Nah disini menyediakan menu penyimpanan Kemudian jika kita ingin menyimpan peta tersebut dalam bentuk gambar ya Save as image Nah disini ada disediakan ya Jadi format gambar yang bisa disimpan itu dalam bentuk format .png ya Kemudian berikutnya ada Add Data Layer Nah kalau kita klik disini Nah itu ada beberapa pilihan bentuk peta yang bisa kita buat Yang pertama itu ada chloroplate Nah seperti gambar disini dapat kita lihat Nah ini kita dapat membuat peta sebaran kasus ya Berdasarkan jumlah Bisa berdasarkan jumlah atau berbagai tingkat ya Dapat dilihat dari disini Kita bisa melihat gradasi warna ya Jadi kalau dalam pemetaan itu kita bisa membuat misalnya daerah Dengan prevalensi tertinggi misalnya Atau prevalensi tertentu Nah ini semakin pekat warnanya itu menunjukkan kasus yang semakin tinggi misalnya ya Jadi itu salah satu penggunaan chloroplate Kemudian .density kita bisa membuat sebaran kasus ya Titik-titik kasus itu bisa dimana saja Kemudian case cluster Nah ketika kita ingin melihat apakah titik-titik kasus itu Apakah dia berkelompok atau tidak Atau membuat cluster Nah itu bisa kita buat disini ya Kemudian ada spot map Nah ini seperti ini ya Ada tampilannya sebaran ya Sebaran berbagai macam apakah itu kasus Atau fasilitas pelayanan kesehatan Nah itu bisa kita buat disini Jadi itu secara singkat ya Menu terkait dengan add data layer Kemudian ada berikutnya add base layer Nah di add base layer ini kita bisa memasukkan Peta secara manual ya Peta secara manual ya Dan kita bisa menambahkan titik-titik atau penanda Nanti bagaimana kita membuat peta Atau membuat peta dasar ya Nah bagaimana processingnya pengolahannya dari awal Dari peta yang kosong sampai peta yang sudah jadi Nah itu bisa kita buat secara manual di add base layer Nah sekarang kita akan coba memanfaatkan menu add base layer ini Untuk membuat sebuah peta dasar ya Saya akan mulai dengan mengklik add base layer Nah disini ada beberapa pilihan Ya jadi peta yang bisa kita gunakan itu bisa berbagai macam sumber Yang pertama itu ada shape file Ada map server dan kml atau kmz file Nah disini saya akan mencoba memasukkan sebuah peta Dalam bentuk shape file Nah disini saya sudah sediakan petanya Nah petanya dapat kita browsing disini Nah kebetulan saya sudah menyimpan Atau menyediakan sebuah shape file Kita cari disini Nah saya ingin memunculkan peta provinsi Sumatera Barat ya Nah kalau sudah Nah peta dasar yang akan muncul akan kelihatan seperti ini Ya nah seperti ini bentuk peta dasar provinsi Sumatera Barat Ketika saya memunculkannya di aplikasi create maps di epi info Nah ini layers yang pertama ya yang kita masukkan Nah dalam pengolahannya kita peta dasar ini kita bisa membuat berbagai macam pola ya Atau bisa berbagai kita bisa menandai berbagai macam tipe terkait dengan pemetaan ini Saya ingin contohkan misalnya secara manual Saya ingin membuat misalnya ya distribusi sebaran kasus ya sebuah penyakit Nah misalnya Nah misalnya di daerah sini ini adalah kota padang misalnya Kota padang saya ingin membuat Ingin menandai sebuah Yang pertama tentu Ibu kota dulu misalnya ya Nah disini ada beberapa pilihan Ada marker Ada zone Ada label ya Nah ketiga ini mempunyai fungsi yang Berbeda ya Kalau add marker Kita bisa menambahkan itu sebagai penanda Nah penandanya dalam bentuk berbagai macam Ada Kalau kita klik Nah disini ada berbagai macam ya Ada lingkaran Ada persegi Ada silang Kemudian ada diamond ya Wajik atau berlian Kemudian ada segitiga Nah ukurannya juga bisa kita atur disini Berapa ukurannya Kemudian Warna juga bisa kita atur disini Nah Sekarang saya ingin coba membuat Penanda Kota dulu ya Nah saya Saya akan membuat disini adalah Kota padang misalnya Nah disini Saya ingin kasih tanda Kota padang itu dengan Gambar persegi ya Misalnya Nah kalau persegi Kita ambil square Kemudian kita atur Ukurannya Saya ingin membuat ukurannya 20 Biar nggak terlalu kecil Dan juga tidak terlalu besar Kemudian warnanya Saya akan atur dengan warna biru ya Nah oke Nah Seperti ini tampilannya Ketika kita menandai Sebuah peta ya disini Kemudian keupatan berikutnya Nah misalnya disini adalah Pesisir selatan ya Nah saya ingin nambahkan satu kota lagi Nah dengan yang Kalau dia kota Saya ingin tandai dengan Warna biru ya Dengan ukuran yang sama dengan yang sebelumnya Oke Nah seperti ini Tampilannya ya Kemudian jika saya ingin menambahkan Satu lagi Ini misalnya Pariaman Ya ini beberapa contoh ya Saya ingin menandai sebuah Kota Di peta dasar Sumatera Barat ini Nah bagaimana cara kita membuat Keterangan gambarnya Atau keterangan tanda ini Nah disini kita bisa menambahkan label ya Label atau sebuah tulisan Disini kita bisa buat Misalnya Nah disini ada pilihan menambahkan label ya Kita buat add label Nah disini kita isi dengan tulisan Apa yang ingin kita buat Misalnya ini adalah Kota Pariaman ya Nah ukuran huruf Dengan gaya huruf Bisa kita atur disini Oke Nah seperti ini tampilannya Kemudian berikutnya Saya ingin tandai juga Disini adalah Kota Padang Misalnya ya Yang berikutnya Yang disini adalah Kabupaten Besisir Selatan ya Ya Nah Ini contoh ya Ini contoh ya bagaimana kita membuat Penanda sebuah kota Dan kita menambahkan label disini Nah misalnya kita ingin menambahkan Kasus ya Jika ada sebuah penyakit yang terjadi Di suatu wilayah Misalnya Kita juga bisa membuat Sebaran kasusnya disini Misalnya Di daerah kota Padang ini Ada kasus misalnya ya Nah saya ingin buat Misalnya Disini Nah Kita ingin menambahkan Kasus penyakit Nah misalnya disini Ada Lingkaran ya Saya lambangkan dengan lingkaran Dengan ukuran misalnya 20 misalnya Misalnya disini ya Kemudian disini juga ada Kasus ya Sebuah Kasus Nah Dengan cara yang sama Saya membuat penanda Kasusnya disini Oke Nah kita bisa membuat label juga disini ya Misalnya keterangan Jumlah kasusnya berapa misalnya Kita bisa tambahkan label disini Misalnya dia ada 20 Kasus Nah Gitu juga dengan yang di bawahnya ya Misalnya disini juga ada 20 Kasus Ya Nah kita udah membuat Penanda ya Wilayah yang sudah terkena Sebuah kasus Nah selain itu Kita juga bisa membuat Radius ya Nah disini kita juga bisa membuat Zona Misalnya disini Di Kepulauan Mentawai Saya ingin membuat Zona misalnya Nah disini Nah disini ada Radius dan unit ya Radius ini Kita isi dengan Angka Berapa Berapa radiusnya Misalnya Saya ingin membuat 20 Nah unit disini ya 20 ada kilometer Meter Meter Mille Yard Dan foot Nah ini ukuran-ukuran Zona ya Nah ini kalau Kalau kita pilih kilometer Berarti radiusnya 20 kilometer ya Nah saya ingin tambahkan disini Nah saya ingin tambahkan disini kalau radius Rumah sakit Rumah sakit Rujukan Nah di Kota Padang ada Rumah sakit Misalnya rumah sakit Rujukan RSUP Dr. M. Jamil Nah saya beri Penanda Misalnya Dengan Silang Misalnya Nah Ukurannya Kemudian warnanya Kita beri dengan Warna yang Berbeda Oke Nah ini memang Agak Kurang kelihatan Sebenarnya Nah atau di wilayah yang Disini ya Misalnya Di Selatan Juga saya buat Sebuah Penanda Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nah ini dia Jadi ini cross ya Salib ya Kemudian Nah ini penanda-penanda Yang bisa kita Buat di sebuah Peta dasar Dari Check file Yang kita masukkan Di dalam Aplikasi Create Maps Fpinfo ini Kemudian Setelah selesai Peta ini Kita juga bisa membuat Keterangan disini ya Dengan membuat Label tadi Nah bisa kita buat Misalnya Peta Persebaran Kasus Ya Oke Nah disini Seperti ini ya Nah kalau sudah selesai Misalnya kita anggap Ini petanya Sudah selesai Kita ingin Menyimpannya Dalam Bentuk Image Misalnya Nah kita bisa membuat Menyimpannya disini ya Save as image Ketika kita klik Nah Nah formatnya bisa PNG ya Dot PNG Kemudian kita beri nama Kita simpan Peta ini Misalnya Peta Kasus Nah ini bisa kita Edit lagi nanti ya Ketika kita sudah Tutup Nah keterangannya Sudah selesai Nah kita sudah bisa Membuat sebuah Peta Dengan peta dasar ya Shape file Di menu Add Base layer ya Di Create maps Appinfo 7 Seperti apa Hasilnya Bisa kita Lihat disini ya Di tempat Kita membuat Mungkin Menyimpan tadi Kebetulan Saya menyimpannya Di Tempat Peta yang sama Nah Bisa kita Lihat disini Nah ini dia Ada Nah ini PNG tadi Kemudian ada Map 7 ya Formatnya Nah seperti apa Bentuknya Seperti ini Nah ini dia Peta yang sudah Kita buat tadi Nah sekira Ini bisa menjadi Bermanfaat nanti Kalau kita Bisa menggunakan Peta ini ya Nah Seperti ini Tampilannya Ketika kita sudah Selesai membuat Sebuah Peta Ya kita Kembali ke Appinfo ini Nah ini Di bawah Nah ini adalah Layer-layer Yang sudah kita Buat ya Ada label Ada zone Ada marker Nah disini Semuanya ter-record Kalau kita misalnya Ingin mengubah Ukurannya Juga bisa disini Sebenarnya Kita bisa langsung Ubah Sesuai dengan Keinginan kita Atau misalnya Kita ingin Ubah warna Atau ubah huruf Nah disini Juga bisa Nah kalau misalnya Kita ingin Hapus satu-satu Bisa dengan Menggunakan Pilihan yang Tanda silang Yang disebelah kanan Ada close Map layer Kalau misalnya Kita ingin Menghilangkan Semuanya Kita bisa Menggunakan Menu disini Diklik kanan Kemudian ada Remove all layers Kalau kita klik ini Semua petanya Akan kembali Hilang Atau bersih Saya kira Untuk sesi ini Demikian Untuk Add base layer Barangkali Semuanya Sudah bisa Membuat Sebuah Pemetaan Secara sederhana Dengan menggunakan Epi info 7 Secara manual Saya hiri Terima kasih Bila itofiq Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih